Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu Cerita epik kali ini berjudul, Seruling Sakti dan Tikus Kota Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kota kecil yang terletak di kaki sebuah bukit Kota Hamelin, begitu orang menyebutnya Penduduk di kota tersebut hidup dengan aman dan damai Tetapi mereka tidak peduli terhadap kebersihan kotanya Bau busuk dan tidak sedap tercium hampir di seluruh sudut kota Kota tersebut penuh dengan sampah Mereka membuang sampah di mana-mana Menyebabkan kota tersebut menjadi tempat tinggal banyak tikus Semakin hari, semakin banyak tikus yang berkembang biak di sana Menyebabkan kota tersebut dipenuhi oleh tikus-tikus kotor dan sangat menjijikan Tikus-tikus berkeliaran dengan banyaknya di kota tersebut Di setiap rumah, tikus-tikus bergerak bebas tanpa perasaan takut kepada manusia Banyak penyakit dari tikus menyerang kota itu Seperti wabah Banyak warga yang meninggal karena penyakit dari tikus kotor itu Penduduk di kota ini mencoba memelihara kucing untuk menghalau tikus Dan ada di antaranya banyak yang memasang perangkap tikus Tetapi tidak membuat keadaan menjadi baik Karena tikus-tikus itu sudah terlalu banyak Mereka benar-benar putus asa Untuk mengusir tikus-tikus tersebut dari kota itu Mereka ketakutan akan penyakit dan kematian yang disebarkan oleh tikus-tikus itu Musibah yang menimpa kota tersebut telah tersebar luas ke kota-kota lain Hingga pada suatu hari Muncullah seorang pemuda yang tidak dikenal datang ke kota tersebut Hai penduduk kota, aku bersedia mengusir semua tikus-tikus itu Tapi dengan syarat Setiap penduduk kota harus membayar upah Dua keping emas kepadaku Kata pemuda itu Kau bicara omong kosong hai pemuda Kata salah satu penduduk Kalian tak perlu memberikan upah jika aku gagal Tetapi jika aku berhasil Maka penuhi permintaanku tadi Ucap pemuda itu Penduduk di kota tersebut Riuh dan ramai berbincang mengenai tawaran pemuda itu Ada di antara mereka yang tidak setuju Karena mereka tidak sanggup untuk membayar upah yang sangat mahal Setelah berbicara dengan panjang lebar Akhirnya mereka setuju Untuk membayar upah seperti yang diminta oleh pemuda Baiklah kami setuju Masing-masing dari kami akan memberimu dua keping emas Jawab salah satu penduduk di kota itu Ya kami setuju Teriak para penduduk di kota itu Mereka tahu Tidak mempunyai pilihan lain Selain menyanggupi permintaan pemuda itu Mencoba tidak ada salahnya kan Lagi pula tidak mungkin dia bisa Terdengar suara riuh dari penduduk kota Pemuda itu kemudian memejamkan matanya Terdiam sebentar Lalu tangannya mengambil sebuah seruling dari dalam bajunya Penduduk kota itu kemudian hening Menyaksikan apa yang hendak pemuda itu lakukan Pemuda itu dengan pelan meniup serulingnya Bunyi yang keluar dari seruling itu Sangatlah merdu Membuat siapapun yang mendengarnya Akan terpesona dan takjub Tidak lama seluruh tikus-tikus yang berada di dalam kota tersebut Mulai keluar Mencari sumber suara itu Dan berkumpul mengelilingi pemuda itu Kemudian pemuda itu berjalan perlahan-lahan Sambil meniup serulingnya Keluar dari kota itu Dan menuju ke sebuah sungai Yang jauh dari kota tersebut Sesampai di tepi sungai Pemuda itu terus berjalan masuk ke tengah sungai Dan diikuti oleh semua tikus Tikus-tikus tadi tidak dapat berenang di dalam sungai Dan semuanya mati lemas karena air sungai Kini kota Hamelin telah bebas dari tikus-tikus Penduduk bersorak dengan gembira Pemuda itu kembali ke kota dan menagih janji Dua keping emas kepada penduduk kota itu Akan tetapi para penduduk kota itu Enggan membayar upah yang telah dijanjikan Hai pemuda Kau hanya meniup seruling Dan membunuh tikus-tikus itu dengan air di sungai Itu tidak sepadan dengan upahmu dua keping emas Jawab salah satu penduduk di kota itu Apakah kalian akan mengingkari janji kalian padaku? Kata pemuda itu dengan sedih Sebaiknya kau pergi saja dari kota ini Kau hanya merampok kami dengan kelakuanmu itu Teriak penduduk lainnya Pemuda itu merasa sedih Dan bercampur marah Dia hanya memejamkan matanya Baiklah aku akan pergi dari kota ini Tapi jangan salahkan aku Bila ada yang tetap ingin mengikutiku Kata pemuda itu dengan sedih Lalu dengan lembut Ia mengeluarkan serulingnya Dan meniupnya pelan-pelan Irama yang keluar dari seruling itu semakin terasa memikat hati Terutama anak-anak Semua anak-anak kecil terpesona oleh suara seruling itu Menyebabkan semua anak-anak berkumpul mengelilingi pemuda itu Setelah semua anak-anak berkumpul Pemuda itu berjalan Sambil meniup seruling Dan diikuti oleh semua anak-anak Pemuda itu membawa anak-anak tersebut Keluar dari kota Hemelin Para orang tua dari anak-anak itu Segera menyadari Bahwa mereka akan kehilangan anak-anak mereka Mereka mulai cemas Karena anak-anak telah meninggalkan mereka Dan mengikuti pemuda itu Para orang tua juga penduduk kota itu Kemudian mengejar pemuda itu Sebagian ada yang berusaha Mengangkat anaknya yang meronta Dan berusaha untuk kembali Mengikuti pemuda itu Para penduduk di kota itu Beberapa memohon Supaya menghentikan meniup seruling Dan memulangkan kembali anak-anak mereka Tolong hentikan serulingmu Hai pemuda Kami akan memberikan harta benda kami Kata salah satu penduduk Dengan memohon Apa yang dikatakan penduduk itu Sama sekali tidak didengarkan lagi Oleh pemuda itu Lalu pemuda itu Membawa anak-anak tersebut Menuju ke suatu tempat Tiba-tiba Muncul sebuah gua besar Di sebuah dinding Batu pegunungan Pemuda tadi Masuk ke dalam gua itu Dan diikuti oleh anak-anak Setelah semuanya masuk Tiba-tiba gua tersebut menghilang Para penduduk di kota itu Tidak bisa berbuat apa-apa Mereka telah mengingkari janji Yang mereka buat Mereka melupakan kebaikan pemuda Yang telah menolongnya Mereka sadar Awal mula semua ini Adalah kebiasaan buruk mereka Yang membuang sampah secara sembarangan Itu awal dari wabah itu terjadi Mereka menyesal Atas perbuatan mereka Tetapi Semua sudah terlambat Hingga hari ini Penduduk kota Hamelin Tidak melupakan kejadian itu Sebuah kesalahan yang dilakukan Oleh nenek moyang mereka Pesan dari cerita ini Buanglah sampah di tempatnya Dan menjaga kebersihan Agar lingkungan sekitar kita Indah dipandang mata Juga menjauhkan diri kita Dari banyak penyakit Kebersihan sebagian dari iman lho Oke teman-teman Sampai ketemu di cerita epik selanjutnya Terima kasih telah menonton!